Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi covid-19 sejak tahun 2020 ini telah menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan anak banyak permasalahan pada anak yang sudah banyak permasalahan ditambah lagi dengan adanya pandemi terutama adalah masalah psikologis di mana anak-anak berada di rumah saja jarang kontak dengan teman dan kurang bersosialisasi menyebabkan suatu stresor tersendiri saya sebagai yang mendalami bidang gastro hepatologi juga mengalami kondisi tersebut di mana selama pandemi kasus-kasus yang berhubungan dengan gastro intestinal yang berkaitan dengan psikologis seperti konsipasi, sakit perut, IBS, dan yang lain itu kasusnya meningkat jadi memang cukup signifikan kemudian ada faktor non-communicable disease yang lain termasuk fungsional gastro intestinal disease yang meningkat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati